Dari informasi Pilkada Jakarta 2024, jelang debat kedua Pilkada Jakarta, para calon Gubernur Jakarta kian genjar menemui warga demi meraih dukungan. Selain menyerap keluhan masyarakat, para cagup juga menyampaikan sejumlah program kerjanya jika terpilih kelak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggelar silaturami dengan Mubalik si Jakarta di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Di hadapan para Mubalik, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengingatkan agar masyarakat cermat dalam memilih pemimpin. Pasangan calon Gubernur Suswono itu juga berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para khatib di Jakarta. Usai bersilaturami, Ridwan Kamil juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani debat kedua Pilkada Jakarta hari Minggu 27 Oktober 2024. Program keumatan kita akan dukung, akan teruskan, tapi umat-umat agama lain juga karena sebagai pemimpin adil juga akan kita perhatikan. Nanti ada kesejahteraan khatib yang selama ini memang tidak tersentuh, sudah disepakati, nanti kita cari, kita hitung untuk diberikan perhatian. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Andung, menyambangi warga di kawasan padat penduduk di Jengkareng, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Sejumlah keluhan disampaikan warga, antara lain terkait sistem zonasi dalam aturan kurikulum yang berlaku saat ini, dinilai tidak ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Di hadapan warga, pasangan calon Grup Rano Karno itu berjanji akan membangun sekolah berkebutuhan khusus difabel bagi masyarakat yang kurang mampu jika terpilih. Buat robosan yang dilakukan, bagi difabel yang bisa sekolah umum, maka dia sekolah di tempat umum, tetapi fasilitasnya diperbaiki supaya anak yang difabel tersebut bisa menyesuaikan sekolah dengan gampang. Tapi ada juga anak difabel yang tidak bisa sekolah di tempat umum, nah yang seperti itu harus dibuatkan sekolah khusus untuk difabel.